Halo teman-teman, kembali lagi di channel Aiklawat Di video hari ini saya akan memberikan tips dan cara untuk memilih kayu untuk bagian outdoor ya Atau untuk dirmaga-dirmaga Ini kayu ulin teman-teman ya Karena kayu ulin ini bisa tenggelam di dalam air Tidak seperti kayu umumnya ya teman-teman Kita coba langsung Kita lempar ke dalam air Kita coba di kayu yang biasa teman-teman ya Apakah tenggelam atau terapung ya Kita coba lempar ke dalam air terlebih dahulu Nah ini kayu kaso pada umumnya teman-teman ya Atau kayu palet Kita lempar ke dalam air apakah terapung atau tenggelam Nah itu terapung teman-teman Giliran kita lempar ini kayu ulin ya Ulin Kalimantan kita lempar Nah tenggelam kan teman-teman Nah kita coba sekali lagi Nah tenggelam Jadi jangan salah pilih kayu untuk kemasangan outdoor Saya sarankan memakai kayu ulin ya Karena kayu ini tahan dengan air dan panas teman-teman Ya cukup sekian Trik dan tips dari saya untuk pemilihan kayu Untuk ruangan outdoor Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa